Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Silampari TV tentunya bahagia sekali Saya Muholi dapat berjumpa kembali dengan Anda Tentunya di acara sebaiknya Anda tahu Dan di kesempatan hari ini Kita berlokasi di Hotel Davam Kota Lubuk Lingyau Dan mengangkat tema peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan Dan juga kita mendatangkan narasumber tentunya Yaitu yang terhormat Bapak Friwan Noviu Yang merupakan tokoh pemuda Kabupaten Musi Rawas Dan juga ketua pemuda pemudi Kabupaten Musi Rawas Dan juga camat muara lakitan Bapak ya Selamat datang Bapak Terima kasih Dan di kesempatan hari ini Kita akan mengupas tentunya tentang peran pemuda Dalam mengisi kemerdekaan Dan Pak Iwan panggilannya ya Pak Iwan untuk mengisi kemerdekaan ini tentunya Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tokoh pemuda Namun sebelum kita kupas tentang acara-acara tersebut Ataupun kegiatan tersebut Yang kami tanyakan adalah Kapan berdirinya yaitu tokoh kepemudaan ini Silahkan Terima kasih Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih Atas undangan SIL TV terhadap kami Kami jelaskan mungkin sekilas bahwa Organisasi pemuda pemudi Musi Rawas ini terbentuk Dari kesamaan visi sebenarnya Kesamaan visi Berawal dari kami Kumpul bersama Kawan-kawan muda Memang yang ternyata sangat mengapresiasi Sangat mengapresiasi Dan sangat ingin berperan serta berpartisipasi Terutama dalam pembangunan Khususnya di Kabupaten Musi Rawas Jadi berawal dari ngumpul Dan memiliki visi yang sama Mulai dari 2018 Sehingga kumpul bareng Sampai dengan sekitar bulan 3 Kami mendeklarasikan diri Untuk membentuk satu perkumpulan Yang kami beri nama Pemuda pemudi Musi Rawas Oke Dan dari kalangan mana saja Pak Anggota ORMAS PP Musi Rawas ini terbentuk Kami tidak membatasi Berbagai macam organisasi Kami tidak membatasi warna Sehingga Hampir keanggotaan kami saat ini Mungkin berasal dari berbagai macam warna Asal itu memang pemuda Baik dari Musi Rawas Bahkan Kota Linggau Yang memang memiliki visi yang sama Memiliki tujuan yang sama Nawaitu yang sama Untuk membangun Membangun daerah Maka dapat masuk ke dalam organisasi Dan juga sejauh ini Mungkin masih Umurnya masih sangat Ini ya Pak ya Sangat muda ya Tentunya sudah Kegiatan apa saja Yang memang sudah dilaksanakan Pak? Jadi kegiatan dalam waktu dekat ini Ada dua kegiatan yang akan kami agendakan Yang pertama adalah Lomba Mancing Pak Lomba Mancing Kebetulan di Sungai Musi Bertempat di Kecamatan Muara Lakitan Dan Lomba Hadro Oke Dan untuk Lomba Mancing itu sendiri Nanti Biar pemirsa tahu ini ya Itu berlokasi di Sungai Lakitan Pak? Ya Sungai Musi Pak Sungai Musi Yang bertempat di Muara Lakitan Kemudian kapan itu Pak Akan dilaksanakan? Jadi acara Mancing Musi ini Akan kami laksanakan Pada tanggal 25 Agustus Pak 25 Agustus Jadi kami sampaikan sedikit Latar belakang Mengapa kami melaksanakan Lomba Mancing di Sungai Musi Muara Lakitan ya Sungai Musi Muara Lakitan Ini kami Pengen menunjukkan Terutama kepada masyarakat Bahwa Apabila kita tidak melakukan Ilegal phishing Seperti tindakan penyenteruman Dan sebagainya Potensi Sungai Musi ini Akan lebih besar nanti Pak Potensi Ekonomi Dan sebagainya Jadi Ini merupakan Katakanlah Salah satu Investasi Yang telah dilakukan Terutama Anak-anak muda Kecamatan Muara Lakitan Iya Untuk Menjaga sungai Sungai Sehingga Hasilnya ini Yang akan kami tunjukkan Ke masyarakat Lewat Lomba Mancing ini Pak Seperti itu Apakah terbuka untuk umum Pak? Terbuka untuk umum Kami terbuka untuk umum Dan mungkin disitu Namanya Lomba Pak Pasti ada hadiah-hadiah tertentu Yang memang sudah disiapkan oleh Panitia Ya Kami kebetulan Beberapa sponsor Kawan-kawan perusahaan Juga menyambut baik acara tersebut Sehingga Banyak hadiah yang telah disiapkan Pak Oleh kawan-kawan Seperti Pancing sendiri Dan berbagai macam hadiah jackpot Seperti Kulkas Lemari es Mesin cuci TV Dan sebagainya Dan untuk ikannya itu sendiri Mohon maaf Pak ya Yang jelas di sungai itu kan Ikan kadang ada Kadang tidak Ikan sendiri itu Apakah memang dikasih ikan Atau memang ikan liar Pak Jadi sementara ini ikan liar Dan beberapa pemancing Juga sudah membuktikan Sebenarnya Pak Berapa Ada beberapa spot Yang karena Sudah dijaga oleh masyarakat Tidak disentru Memang ikan disitu Alhamdulillah Masih banyak Pak Oke Masih banyak ya Kemudian Mereka yang juara ini Nantinya Pak ya Itu yang mereka yang dapat Ikan banyak Atau yang paling besar kira-kira Jadi ini adalah Sistem per tim Pak Jadi sistem per tim Satu tim itu terdiri dari lima orang Jadi hasil dari tim ini Yang akan kami timbang Yang paling banyak Akan mendapatkan hadiah utama Sementara Teman-teman yang lain juga Akan mendapatkan hadiah jackpot Pak Misalnya mereka Tim yang mendapatkan ikan-ikan yang besar Hadiah jackpot ini yang kami sebutkan tadi Ada yang lemari es Ada yang mesin cuci TV dan sebagainya Dan kita kembali ke organisasi ini Ini kan kegiatan Pak ya Kemudian organisasi ini sendiri Tujuannya untuk apa sebenarnya Pak? Jadi organisasi ini adalah kami tempat mengumpulkan ide Pak Jadi mengumpulkan ide Mengumpulkan aspirasi dari kawan-kawan muda kami Jadi selama ini kan Muncul masukan dari kawan-kawan Kami ini punya ide dan sebagainya Tapi tidak ada tempat untuk mengumpulkan wadah Aspirasi ini Tidak ada tempat untuk menyalurkan Tidak ada tempat untuk menyampaikan ini Ke pemerintah, ke perusahaan dan sebagainya Kebetulan saya berada di struktur itu Di struktur pemerintah Kebetulan juga Kami juga di kecamatan Juga mungkin ada beberapa kawan-kawan perusahaan Sehingga tugas saya sebenarnya hanya memfasilitasi Pak Jadi menyampaikan ide-ide kawan-kawan ini Ke pihak-pihak yang berkompetensi Sehingga dapat membantu memfasilitasi Melaksanakan, realisasi dan merealisasikan mimpi-mimpi mereka ini Dan disini Pak Friwan Novio adalah ketua pemuda Yaitu pemudi Kabupaten Musi Rawas Dan apakah kegiatan ini hanya dilakukan di Muara Lakitan saja? Tidak Pak, untuk Lomba Hadro misal Lomba Hadro kami laksanakan di Kecamatan Muara Beliti Di Kecamatan Muara Lakitan Bertempat di Masjid Agung Jadi sekilat cerita mengapa kami melaksanakan Lomba Hadro Ini adalah bentuk Mungkin bentuk keprihatinan kami Mungkin ini adalah bentuk Bentuk kami untuk Mengajak para pemuda-pemuda Akan kembali ke budaya-budaya kita Yang memang sesuai dengan nilai-nilai Ajaran agama Mungkin seperti itu Pak Dan selain itu mungkin Acara apa lagi Pak? Yang nantinya sudah diprogramkan Dalam waktu dekat kami akan Melaksanakan diskusi kebangsaan Jadi salah satu Kebetulan salah satu Pembina kami adalah Anggota DPR RI terpilih Ibu Rizky Mungkin kami dalam waktu dekat Akan mengundang beliau Mungkin beberapa tokoh muda juga Yang sudah ada di level nasional Jawabannya ditahan dulu ya Kita akan melanjutkan tentunya Baik pemirsa silam pari TV Kita akan kembali di acara Sebaiknya Anda tahu Setelah jeda pariwara berikut ini Jangan kemana-mana Baik terima kasih pemirsa silam pari TV Anda masih menyaksikan acara kami Sebaiknya Anda tahu Dan tentunya masih bersama Narasumber kami Bapak Friwan Novio Dan kita lanjutkan tadi Pak Untuk acara kebangsaan tadi Bisa dilanjutkan Jadi diskusi kebangsaan ini adalah Kami ingin Agar anak-anak muda juga paham Pak Bahwa banyak cara Untuk mengisi kemerdekaan ini Dan anak-anak muda ini kan menjadi tumpuan Iya betul sekali Suatu negara yang maju adalah Apabila anak-anak mudanya juga Mampu berperan lebih banyak Dan aktif Sehingga menimbulkan tantangan untuk kami Bagaimana anak muda sekarang Dapat berpikir Untuk dapat memberikan kontribusi Atau peran lebih banyak kepada negara ini Negara Baik Kemudian menurut Pak Friwan sendiri Bagaimana peran pemuda Untuk mengisi kemerdekaan? Ya Kami pikir sesuai Dengan kondisi yang ada sekarang Bahwa Indonesia Dalam 5-6 tahun ke depan Itu akan Mendapatkan bonus demokrapi Pak Jadi akan Lebih banyak anak-anak muda Daripada kaum tua Sehingga memang menjadi Tantangan kita sekarang Adalah bagaimana anak muda ini Dapat berperan lebih banyak Dapat berperan lebih banyak Untuk mengisi kemerdekaan Kita tahu Sekarang Bahwa ini sudah mulai Kita tahu sangat banyak Sekarang pejabat-pejabat Bupati ataupun gubernur Yang sudah diisi anak-anak muda Sehingga peran mereka Untuk mengisi kemerdekaan sekarang ini Sudah sangat luar biasa Nah ini yang akan kita galakkan Terus menerus Pak Sehingga Kemajuan suatu daerah Atau kemajuan Suatu negara ini Akan lebih cepat Seperti itu Dan untuk Organisasi pemuda-pemudi ini Pak mohon maaf Apakah memang Didukung oleh Pemerintah kabupaten Terutama Bupati Atau wakil bupati Jadi salah satu Pembina kita adalah Bapak Bupati Musyarawas itu sendiri Pak Termasuk juga Di dalamnya Kami memasukkan beberapa Toko-toko muda Seperti Ibu Rizky Ya betulnya Sehingga kami berharap Bahwa Pemuda-pemuda ini Dapat menyalurkan Aspirasi-aspirasi mereka itu Nanti menyampaikannya Langsung ke pemerintah daerah Atau pemerintah pusat Mungkin seperti itu Pak Kemudian Supaya pemirsa Silambari TV Tahu Untuk Kita akan mengupas lagi Itu tentang Lomba Ataupun kegiatan Hadroh itu sendiri Pak Festival Hadroh Itu rencananya Kapan akan dilaksanakan Jadi kami Rencana Festival Hadroh Itu akan kami laksanakan Tanggal 29 Agustus ini Pak Oke Dan kami juga mengundang Toko Hadroh itu sendiri Ibu Wafik Aziza Sehingga dapat memotivasi Anak-anak muda Sehingga dapat memotivasi Grup-grup Hadroh Terutama yang ada di Musyarawas Linggau dan Muratara Bahwa Mereka juga mampu nantinya Berperan atau Mampu muncul di level nasional Karena saya pikir Banyak bibit-bibit kita Yang mungkin tidak akan kalah Dengan Ibu Wafik Aziza ini nanti Oke Jadi untuk Hadroh sendiri Ini terbuka untuk umum Terbuka untuk umum Untuk tiga kabupaten Kota ya Oke Dan pemirsa boleh Nanti yang memiliki Grup Hadroh Ataupun bisa langsung mendaftar Kira-kira mendaftarnya Kemana nanti Pak Nanti akan kami sampaikan Lewat undangan Dan selebaran Brosur baik pamplet Dan sebagainya Pak Oh gitu ya Mungkin juga bisa dibantu oleh Siltv nanti Oh iya Terima kasih Kemudian untuk Lomba Hadroh itu sendiri Pak ini Apakah memang nantinya Melalui Uang pendaftaran Ataupun hadiahnya Apa yang mau direbutkan nanti Panitia Sudah Sudah menyiapkan Uang hadiah Sekitar 22 jutaan Pak 22 jutaan Untuk sementara ini Bisa bertambah? Mungkin bisa nanti Kalau sponsor kembali masuk Mungkin bisa bertambah lagi Kemudian untuk pendaftaran itu sendiri Pendaftaran nanti Kurang lebih 100 ribu Pak 100 ribu Satu grup Dan itulah tadi Pemirsa Silampari TV Berbincangan kami Ataupun saya Moholih Dengan mara sumber kita Bapak Friwan Novio Di acara Sebaiknya Anda tahu Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Baik terima kasih Pemirsa Silampari TV Anda masih menyaksikan Acara kami Di sebaiknya Anda tahu Dan tentunya Masih bersama Saya Moholih Dan juga narasumber saya Bapak Friwan Novio Yaitu Ketua Pemuda-pemudi Kabupaten Musirawas Dan ini Pak Friwan Kemudian Untuk kedepannya ini Kira-kira Rencana Apa lagi Yang akan dilaksanakan Oleh Pemuda-pemudi Musirawas Terus terang Kami sangat konsen Dengan usaha-usaha Pemberdayaan Yang akan dilakukan Oleh Pemuda-pemudi Yang ada di Kabupaten Musirawas Sehingga Kedepannya Saya ingin Agar Pemuda-pemudi Dapat dilipatkan Terutama Di kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Kita tahu bahwa Saat ini Pemerintah Sudah menyiapkan dana Baik melalui dana desa Maupun dana dari Pemkap sendiri Ini akan kami sambungkan Kami coba sambungkan Sehingga Pemuda-pemuda kita Dapat lebih berdikari Dapat lebih mandiri Mengembangkan Kegiatan-kegiatan Ekonomi-ekonomi produktif Dan apakah memang Untuk pemuda-pemudi Kabupaten Musirawas ini Merangkul sebagian Organisasi Ataupun Individu Kami saat ini Mungkin individu Walaupun individu Itu terafiliasi Mungkin dengan berbagai macam Organisasi Akan tapi Sifat keanggotaan kami Bebas Sudah saya katakan Dari awal Bahwa siapapun itu Asalnya memiliki visi Dan misi yang sama Ingin berkontribusi Terhadap pembangunan daerah Khususnya Kabupaten Musirawas Dan sekitarnya Silahkan Kami persilakan Untuk masuk dan bergabung Untuk potensi Pemuda itu sendiri Di Kabupaten Musirawas Apa sih Saat ini kami melihat Bahwa potensi Pemuda di Musirawas ini Sangat luar biasa Kami lihat Bahwa banyak Banyak Usaha-usaha Banyak kegiatan-kegiatan Yang saat ini Dimotori Oleh pemuda-pemuda Nah ini yang akan kami Terus Kami jaga Akan terus kami Tumbuh kembangkan Sehingga Kedepan Porsi ini akan Semakin besar Dan untuk Kegiatan Mohon maaf Untuk Mungkin ada Pemuda-pemuda Yang memang disitu Hobi Ataupun bisa berdagang Ataupun apakah Memang ada Biaya tersendiri Makanya Kami menyampaikan Bahwa tugas kami Adalah menyambungkan Antara para Pembangun kepentingan Dan para Aspirasi pemuda Saat ini Sebenarnya sudah Cukup banyak Program-program Yang diinisiasi oleh Pemerintah Tetapi saat ini Terkendala mungkin Oleh informasi Nah tugas kami adalah Menyampaikan informasi-informasi Ini ke masyarakat Sehingga pemuda Dapat menyalurkan Aspirasinya Dapat Menemukan Dimana kami harus Menyampaikan aspirasi ini Dimana tempatnya Mungkin seperti itu Kemudian untuk Sementara ini Untuk kantor Ataupun Supaya Mudah dihubungi oleh Orang-orang Atau rekan-rekan yang lain Ataupun Pemirsa Silampari TV Yang mau Menggabungkan diri Tentunya menjadi Anggota Daripada pemuda-pemuda itu sendiri Saat ini Kami memang Belum memiliki Sekretariat Tapi ke depan Kami akan Sampaikan ini Sampaikan ke kawan-kawan Pak Sehingga nanti Dalam waktu Satu dua bulan ini Kami akan Mungkin memiliki Sekretariat tetap Yang tentunya Di Kabupaten Musi Rawas Atau di Lakitan Atau tempat lain Mungkin di tempat lain Tempat lain Oke untuk harapan Pak Camat sendiri Kepada Pemuda-pemudi Kabupaten Musi Rawas Itu harapannya apa sih Pak? Kami sampaikan bahwa Maju tidaknya Kabupaten Musi Rawas Itu akan tergantung Besar ke kalian Akan Tergantung kepada Seberapa Banyak Kontribusi Pemuda-pemuda yang ada Berapa banyak Kemohon pemuda-pemuda Untuk membangun Kabupaten ini Sehingga kami harapkan Harapan kami adalah Mari Kita sama-sama Para pemuda Untuk dapat memberikan Kontribusi yang positif Untuk dapat Turut serta Ikut andil Dalam membangun Kabupaten Musi Rawas Oke dan kemudian Harapan Pak Camat sendiri Ataupun tokoh Pemuda ini ya Pemuda dan pemudi Untuk acara kegiatan Nantinya harapan Bapak sendiri ya Pak? Kami mengharapkan Agar seluruh pemuda Seluruh elemen Dapat mendukung Meramaikan acara kami ini Sehingga Kami berharap Ini akan menjadi Suatu momentum Nantinya Bahwa Menunjukkan kepada Pemerintah daerah Bahwa Pemuda dan pemudi Kabupaten Musi Rawas Itu mampu Dan akan memberikan Kontribusi yang positif Terhadap pembangunan Kabupaten Musi Rawas Baik Dan Pemirsa Silampari TV Tentunya Sudah banyak sekali Yang kita kupas Tentunya Tentunya Tentang kegiatan Kegiatan Yang nantinya Akan dilaksanakan Ataupun Disponsori oleh Pemuda dan pemudi Kabupaten Musi Rawas Yaitu Peran pemuda Dalam mengisi Kemerdekaan Dengan narasumber Bapak Friwan Novio Tentunya Mungkin ada Tambahan lagi Pak Friwan Untuk seluruh Pemirsa Yang akan Mengikuti Lomba Ataupun Lomba mancing Ataupun Lomba Hadro itu sendiri Kami menghimbau Mengajak Kami mengajak Tepatnya Kepada seluruh Pemirsa Kepada seluruh Masyarakat Mari datang Kami mengundang Agar dapat Sama-sama Kita meramaikan Dan berpartisipasi Dalam acara kami ini Terima kasih Yang akan dilaksanakan Lomba mancing Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 25 Agustus ini Bertempat Di Kecamatan Muara Lakitan Dan Lomba Hadro kami Yang akan kami Laksanakan Pada tanggal 29 Agustus ini Bertempat Di Mucit Agung Muara Bliti Oke Dan untuk Biaya itu sendiri Nanti akan dilampirkan Pak ya Melalui undangan Baik Pemirsa Silambari TV Tentunya Terima kasih Kepada seluruh Pemirsa Yang sudah Menyaksikan tayangan Kami Di acara Sebaiknya Anda tahu Dan tentunya Di kesempatan Hari ini Sangat istimewa Kami Moholik Bersama Narasumber Bapak Friwan Novium Bertempat Di Hotel Dapam Kota Lubuk Linjo Terima kasih Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih.